Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di SMA Negeri Titian Teras Haji Abdurrahman Saiti Jambi Kita akan mendengarkan petunjuk teknis pengisian formulir PPDB penerimaan peserta didik baru 2023-2024 Yang telah dibuka tanggal 9 hingga 29 April 2023 Silahkan baca informasi berikut ini sebelum mengisi formulir Petunjuk pengisian formulir Formulir PPDB SMA Negeri Titian Teras menggunakan platform Google Form Oleh karena itu, untuk dapat mengakses formulir Calon peserta didik harus memiliki akun Gmail Tanpa akun Gmail, formulir tidak dapat diakses Satu akun Gmail hanya dapat digunakan satu kali saja Jangan sekali-kali menggunakan satu akun Gmail Untuk lebih dari satu orang calon peserta didik yang mendaftar Kemudian, pilih formulir berdasarkan kabupaten atau kota Asal sekolah SMP atau MTS Bukan domisili atau tempat tinggal calon peserta didik Contoh, calon peserta didik yang berasal dari SMP Negeri Satu Kota Jambi Sementara berdomisili atau tinggal di Kabupaten Muara Jambi Maka, formulir yang dipilih adalah formulir Kota Jambi Bukan Kabupaten Muara Jambi Pengisian formulir cukup dilakukan satu kali Jangan mengisi formulir berulang-ulang Jika terdapat kesalahan data, silakan diperbaiki sendiri Data yang salah dengan cara mengklik tombol edit setanggapan Anda Selanjutnya, siapkan dokumen berikut ini sebelum mengisi formulir Dokumen tersebut merupakan dokumen asli yang diskan dan disimpan dalam format PDF ukuran maksimal 1 MB Kecuali foto format GPX atau PNG Yang pertama, rapor semester 1 sampai semester 5 Kedua, surat rekomendasi dari Kepala Sekolah Ketiga, surat rekomendasi dari Kepala Sekolah Keempat, sertifikat atau piagam penghargaan kejuaraan atau finalis tingkat nasional Cabang OSN, O2SN, OPSI Atau FL2SN bagi pendaptar jalur prestasi Piagam Hafiz Al-Quran Sebanyak 3 Jus Bagi pendaptar jalur Tafis Dan KIS Kartu Indonesia Sejahtera Atau PKH Program Keluarga Harapan Atau surat keterangan tidak mampu yang ditanda tangani oleh lurah atau Kepala Desa Di atas materai Rp10.000 Bagi pendaptar jalur tidak mampu atau prasejahtera Kemudian yang kelima, surat keterangan berbadan sehat dari dokter Keenam, surat keterangan bisa baca Al-Quran bagi yang beragama Islam Atau surat keterangan kompetensi keagamaan bagi yang beragama selain Islam Yang ketujuh, surat keterangan baca Al-Quran Atau kompetensi keagamaan Delapan, pas foto dengan latar belakang biru Maksimal 500 KB Dan yang kesembilan, akta kelahiran Dan yang terakhir, sepuluh, kartu keluarga Data yang diinput ke dalam formulir PBDB meliputi Biodata pribadi calon peserta didik baru Nama NIS Nomor Induk Siswa Nasional NIC Nomor Induk Keluarga Tempat Tanggal Lahir Agama Golongan Darah Tinggi Badan Berat Badan Alamat Asal Sekolah Nomor Telepon Atau HP Kemudian kedua, biodata orang tua Meliputi nama ayah dan ibu Tempat Tanggal Lahir ayah dan ibu Pendidikan ayah dan ibu Pekerjaan ayah dan ibu Penghasilan ayah dan ibu Nomor Telepon atau HP Ayah dan ibu Selanjutnya, data rapor dari semester 1 hingga semester 5 Nilai yang dimaksudkan adalah nilai pengetahuan Kemudian, data prestasi Ini dikhususkan untuk pendaktar jalur prestasi Untuk mengisi data nama, gunakan huruf kapital atau huruf besar Untuk mengisi data tanggal lahir, gunakan format yang sesuai dengan tampilan yang ada di formulir pendaptaran Kemudian, pengisian data alamat cukup gunakan spasi tanpa menggunakan tombol enter untuk merapikan pengetikan alamat Selanjutnya, setelah selesai meng-input data, silakan klik tombol kirim Pastikan, semua data sudah di-input dengan benar sebelum mengirim formulir Untuk data berupa file, berkas pendaptaran yang sudah di-upload tidak bisa diganti Jadi, perhatikan terlebih dahulu sesuai file atau berkas pendaptaran sebelum Anda mengklik tombol kirim Setelah mengklik tombol kirim, maka Anda dapat mengecek nomor peserta melalui tautan di bawah ini Silakan lihat nomor peserta Anda Jika Anda telah menyelesaikan input data dan telah mengklik tombol kirim Namun, nama Anda belum tampil pada tautan Lihat nomor peserta Segera hubungi admin PBDB melalui kontak PBDB 0821-7605-3700 Email pbdbsmattjbi-gmail.com Permasalahan mengenai pendaptaran PBDB dapat menghubungi Email admin PBDB, pbdbsmattjbi-gmail.com Kemudian kedua, hubungi nomor telepon admin PBDB di 0821-7605-3700 Demikian informasi teknis pengisian formulir pendaptaran PBDB SMA Negeri Tintras Haji Abdurrahman Sayuti Jambi 2023-2024 Mudah-mudahan ada manfaatnya Dan kami doakan Anda sukses mengikuti PBDB tahun ini Selamat bergabung di SMA Negeri Tintras Jambi Terima kasih, Salwin Channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh